kita makan nasi goreng aja selagi bahan-bahan ada wah enak nih pakai sosis ya mah dia tampak senang Iya jawabku aku lihat dia sudah mulai tenang bahkan ia sibuk memegang ponsel sekilas aku lihat ia melihat tiktok bahkan sesekali ia tertawa melihat video lucu karena terdengar dari suara di ponselnya mama mama teriak dia yang membuatku terkejut baru juga menggoreng telur ada apa dia sahutku sini mah kompor aku matikan lalu menghampiri dia cara dia bisa memanggil membuat rasa penasaran ada apa dia tanyaku melihatnya duduk sambil menatap ponsel papa mah dia menyodorkan ponselnya aku menerima ponsel itu dan sudah mengira pasti ada hubungannya dengan kasus mas Arga karena apalagi kalau bukan itu hingga dia terkejut melihat ponsel ya Allah tak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa aku sangat terkejut melihat video di ponsel mas Arga menikah dengan seorang lelaki warga negara asing dalam video itu terlihat mas Arga mengenakan jas putih begitu juga lelaki itu ada buket bunga di tangan mas Arga mereka saling bertatapan sambil tersenyum layaknya orang sedang dimabuk cinta tak lama kemudian mereka dan diiringi tepuk tangan yang mengadiri acara itu dalam acara tidak hanya kaum lelaki tapi juga ada wanita seolah acara ini suatu hal yang biasa akan tetapi bukankah Pak Rudy yang mengatakan akan menikahi mas Arga setelah aku lihat lagi lokasi mas Arga saya bukan di Indonesia karena hampir semua yang mengadiri acara bukan orang Indonesia jadi benar perkataannya kala itu jika orang dari luar negeri menerima bahkan mereka sangat terbuka dengan hal yang dilarang di Indonesia pernikahan itu bukan seperti pernikahan agamaku tiba-tiba ponselku berdering aku langsung ke kamar mengambil ponsel ternyata ada panggilan masuk dari Andi video dari ponsel Tia segera aku matikan dan menjawab panggilan ponsel dari Andi Halo Mbak gimana keadaan Tia belum sempat aku mengucapkan Halo Andi menanyakan tentang keadaan Tia suaranya terdengar khawatir Tia apakah ia menonton video mas Arga Mbak iya Andi Tia menontonnya dan aku tahu dari Tia jawabku menjelaskan sambil melangkah melewati pintu kamar pasti ia sangat tertekan lagi ibu nanya terus dan berharap Tia disini aku harus jawab apa apakah Andi tahu keinginan ibunya sampai detik ini aku hanya menganggap Andi sebagai adik tidak lebih bagaimana mungkin aku bisa menikah dengannya maaf di tapi kondisinya sulit sekali menyambung ucapan Mbak jika masalahnya mas Arga jangan pikirkan itu rumah ini milik ibu meskipun Andi menekan ucapannya tetap saja itu tak mungkin baiklah jika Tia mau kembali ke sini jangan ragu mengantarkannya Mbak iya nih setelah mengakhiri pembicaraan aku mulai duduk di samping Tia tidak usah melihatnya ternyata papa belum sadar ya ma yang jelas itu perbuatan dosa itu juga sangat dilarang agama mama rasa Tia sudah cukup mengerti itu Tia ngerti ma papa hanya memikirkan diri sendiri nanti jam setengah satu mama jemput jangan kemana-mana dan tunggu hingga mama datang ucapku di mobil mengantarkan Tia ke sekolah iya ma jawab Tia sampai depan sekolah Tia mobil diparkir di tepi jalan Tia mencium punggung tanganku berpamitan setelah kupastikan ia masuk gerbang sekolah barulah aku menyetir mobil ke kantor ada yang jadi pikiranku tentang Mas Arga dan Pak Rudy apakah mereka sudah putus hingga sudah punya pasangan masing-masing rasa penasaran membuatku ingin menelepon Vina tapi loh ponselku mana astaga aku lupa membawa ponsel tadi diletakkan di meja saat memasang sepatu kuputuskan balik ke kontrakan mempercepat laju mobil dengan waktu kurang lebih 10 menit aku sampai depan kontrakan tidak membuang waktu setelah parkir langsung menuju pintu sambil mengeluarkan kunci dari dalam saku akan tetapi terlihat beberapa ibu-ibu berkumpul di kontrakan paling ujung mereka sangat asik mengobrol hingga kedatanganku tidak ada yang menoleh seperti tidak tahu berarti gemulai-gemulai gitu ya Bu ih jijik deh terdengar seorang ibu bicara lantang seperti sangat bersemangat mencemoh iya semalam aku lihat videonya mbak jawab seseorang terdengar tak asing di telingaku ku dekati mereka karena suara itu seperti suara ibu mas arga antara yakin dan tidak karena tak mungkin ia disini tak terlihat siapa yang bicara karena tertutup badan beberapa orang di belakangnya yang dibicarakan datang terdengar seorang dari mereka bicara hingga mereka langsung menoleh padaku ibu ya Tuhan jadi telingaku tak salah benar ibu mas arga ada disini dan duduk berkumpul di tengah-tengah ibu-ibu seperti sedang melakukan sebuah promosi barang sara ibu juga sangat terkejut dengan kehadiranku loh kok mbak ini manggil ibu seorang dari mereka menunjukku hmm ya karena kami sudah kenal jawab ibu agak gugup iya maksudnya ada hubungan apa bu jadi ibu yang menyebarkan berita ini aku menatap ibu namun ibu berusaha memalingkan mata tak ingin membalas tatapanku masih pagi ibu-ibu apakah dengan membicarakan tentang saya merasa ibu-ibu senang tak ada yang menjawab mereka seperti berusaha menghindar karena satu persatu mulai bubar aku tetap berdiri hingga semua sudah bubar wajah ibu tampak tegang seperti seorang pencuri ketahuan hanya saja ini bukan tentang kehilangan barang tapi tentang narasumber yang menyebarkan berita tentang mantan suamiku menikah lagi dengan seorang lelaki yang lebih parahnya yang menyebarkan berita ini adalah mantan ibu mertua yang terlihat sangat baik di mataku kenapa bu apakah ibu tak memikirkan gimana dia tertekan Sarah hmm ini ini lantaran kenapa bu apa salah anakku tidak bukan begitu Sarah ibu mendekat tolong maafkan ibu dengan minta maaf apakah semua ini selesai semalaman dia menangis karena ucapan wanita yang juga sudah punya anak bertanya tentang video itu ibu tahu gimana ia bicara berhasil batin anakku suaraku disengaja lantang agar ibu-ibu di sekitar sini dengar aku yakin ibu-ibu yang berkumpul barusan mengubing bukan gitu Sarah ibu hanya ibu tak melanjutkan kata-katanya aku tak menyangka ibu sangat tegah Sarah semua ibu lakukan agar kamu dan Tia balik lagi ke rumah hanya ini yang bisa ibu lakukan agar tak jauh dari kalian ibu sayang kalian lalu ibu menangis ya Tuhan jadi lantaran ingin aku dan Tia balik lagi ke rumah ibu hingga berani melakukan sejauh ini pantas hanya dalam waktu semalam saja berita ini langsung tersebar dan berhasil membuat Tia tak nyaman ternyata ini semua ulah ibu mantan mertua kesempatan yang digunakan menyebal berita itu kala aku kerja dan Tia sekolah hari pertama kami dikontrakan begitu cepatnya ibu bertindak hingga tak menunggu beberapa hari dulu ternyata Tuhan menunjukkan jalan yang busuk pasti terungkap Sarah ibu hanya ingin Tia balik ke rumah begitu juga denganmu mata ibu berkaca saat berucap aku hanya terdiam menatap ibu namun semua ini berhasil membuat putiran bening membasai bibi haruskah aku marah haruskah aku prihatin ibu hanya terlalu menyayangi dia hingga apapun caranya diusahakan agar tidak terpisah walaupun hanya semalam saja kembalilah Sarah jangan khawatir akan putraku aku menyayangi kalian aku nenek yang belum sanggup berpisah dengan cucu satu-satunya ibu terdengar sangat memohon ya Tuhan aku tak sanggup melihat sorot mata ibu tapi ini tidak sama Bu kenyataannya aku hanya mantan menantu tolong mengertilah bukankah setiap siang Tia bersama ibu ku seka air mata tapi Sarah lalu aku memeluk ibu aku menyayangi ibu tapi nasib membuat aku tak berjodoh lama dengan putra ibu bukan mauku tapi ini mau putramu Bu tolong maafkan aku yang gagal mendidik arga jika bisa memilih aku ingin kamu lah anak kandungku ibu membalas pelukan suasana haru aku tak peduli jika kami ditonton ibu-ibu hingga dipandang miring entah kenapa tak bisa marah dengan perbuatan ibu disini aku menempatkan posisi sebagai seorang nenek yang sangat menyayangi cucunya Tuhan dulu aku beruntung punya mertua seperti ibu tapi aku tak beruntung punya suami seperti mas arga aku yakin pasti takdir ini yang terbaik bercerai dari papa anakku dosa jika bilang menyesal karena sudah dianugerai seorang putri aku mengantarkan ibu pulang dalam perjalanan tak banyak kata diantara kami ibu hanya menangis seperti menyesali setelah aku ceritakan kondisi dia tertekan kala itu mungkin ibu sangat menyesal hingga hanya air mata yang berbicara Sarah setelah jemput dia pulang sekolah bawalah ke rumah maafkan ibu maaf Sarah ini ucapan maaf yang entah keberapa kali aku dengar tolong jangan lakukan ini lagi ibu aku tak akan memisahkan ibu dengan dia meskipun aku sudah cerai dari putra ibu dia juga pasti tak sanggup bisa dari ibu untuk kelanjutannya sepulang sekolah dia pasti kuantar ke tempat ibu tapi tolong biarkan waktu pulang kerja aku bersama putriku ibu menganggukkan kepala menjawab dengan saling terbuka masalah ini bisa selesai tak ada gunanya menyalahkan atas sebuah rasa sayang seorang nenek untuk kedepannya semoga ibu berubah karena ia benar-benar tampak menyesal bersambung selamat menikmati